Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bersama Ibu Suci Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Kapitas Rekta Idulnya adalah Pengertian kewirausahaan Definisi ciri-ciri dan tujuan kita berwirausaha Nah, untuk kalian mencapai sukses kewirausaha Ada beberapa tangga, anak tangga yang akan kalian jalani Dan kalian harus pastikan itu bisa kalian lalui satu demi satu Kita lihat dulu ya, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan Yaitu suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru Dengan cara kreatif dan penuh inovasi Yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah Dan juga merupakan suatu sekat mental seseorang Yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya Untuk membuat sesuatu yang unik dan baru Dan dapat bermanfaat bagi banyak orang Kewirausahaan itu memiliki proses yang dinamis Untuk menciptakan sesuatu yang disertai tengah waktu Modal, sumber daya dan juga resiko Nah, apabila kalian ingin menjadi seorang wirausaha Maka kalian harus memiliki sifat-sifat seperti ini ya Entah kalian itu harus kuat dan tidak boleh ada rasa malu Kata kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha Menurut tamu sebahasa Indonesia Wira itu berarti pejuang Berani dan berwata agung Berbudiluhur Sedangkan usaha berarti Bekerja, berbuat amal dan berbuat sesuatu Siri-siri orang yang punya jiwa kewirausahaan Kita lihat ya Yaitu yang pertama Mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi Bebisnis yang sukses itu Seorang yang memiliki keberanian yang tinggi Untuk berkreasi Karena memiliki kreatifitas saja tidak cukup Untuk menuju ke kesuksesan berbisnis Nah, disini maksudnya Kalian harus mempunyai daya inovasi Bisa kalian lihat di Youtube Atau bisa kalian lihat di Google Jadi untuk memulai satu usaha Kalian lihat dulu apa sih inovasi-inovasi yang terbaru dari produk tersebut Nah, tapi bukan berarti harus berani saja Tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni Disini kalian harus punya perencanaan yang matang Dengan modal yang sedikit Tapi untung yang besar Jiwa kewirausahaan Cipta karena timbulnya kepercayaan diri Untuk mewujudkan mimpi dan keinginan Untuk hidup lebih baik dan lebih besar Nah, itu Jadi kalian harus punya dulu Niat Niat dan keberanian Serta daya imajinasi atau inovasi yang tinggi Sehingga akan terbentuk dengan produk yang lebih bagus dan lebih menarik Yang kedua Mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri Bahwa apa yang akan kita kerjakan nanti akan membawa pada keberhasilan Kemudian adanya kemauan yang keras Membuat seseorang bertekad kuat untuk Mengwujudkan apa yang diinginkannya Seorang sewirausaha Itu dapat membentuk sendiri Apa hasil dari produksi Jadi dia akan mempunyai inovasi Yang lain dari yang lain Walaupun produknya sama Tapi tentu saja Kreasinya berbeda Contohnya nih Kalian membuat produk dari pisang Tapi yang biasa dijual di pasar Itu adalah bentuk pisang goreng Kemajinasi kalian Kalian akan membuat beberapa Jenis pisang dengan topping tertentu Nah itu Maksudnya seperti itu Jadi kalian bisa melihat satu produk yang sama Tapi kalian harus melihat inovasi yang berbeda Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu mempunyai daya analisis yang baik Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis Terhadap apa yang sedang dikerjakannya Misal saja Dapat memperhitungkan untung rugi Persaingan Nilai jual barang dan jasa Dan kemauan analisis pasar lainnya Hal ini penting Karena wirausaha yang sedang menghuti bisnis Bertujuan untuk meminimalisir kerugian Jadi kalian harus memiliki analisis yang tinggi dulu Apakah produk yang akan kita jual ini Dapat diserap oleh konsumen Atau dapat dibeli dalam jumlah yang banyak oleh konsumen Yang keempat Berjiwa pemimpin yang tidak berpilaku konsumsi Pebisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bawah Dalam artian Mampu memimpin atau mengendalikan dirinya sendiri Dan anggotanya dalam pengambilan keputusan Kemudian seorang pemimpin Tidak seharusnya memiliki perilaku konsumtif Karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukannya Ini yang harus kalian pahami Dengan jiwa seperti ini Bisnis yang sedang anda bangun akan semakin berkembang Dengan terus memakkuatkan keinginan sebagai modal Untuk bisnis yang lebih besar Jadi kita tidak boleh berlaku konsumtif Ada untuk sedikit Yang kita sisihkan untuk ditambung Supaya bisa sebagai modal Tapi jangan untuk sedikit Langsung kita belanjakan untuk hal yang tidak penting Di sini ya Harus kita perhatikan Nah yang kelima Membuat keputusan dan melaksanakannya Bebisnis yang hebat itu adalah Yang mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat Untuk menghasilkan sesuatu Bebisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah Yang memiliki perhitungan dalam setiap keputusannya Dalam melaksanakan keputusan tersebut Sesuai sesuai sudah disepakati bersama tim Melaksanakan keputusan dengan cepat Meminimalisir hilangnya peluang Jadi kalau misalnya kita cepat menghasilkan keputusan Maka peluang itu tidak diambil orang Yang keenam Yang keenam memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya Nah ini ya Jiwa biar usaha yang dimiliki oleh seseorang Bisa mengabdikan dirinya sebagai pekerjaannya Peluang bisnis yang sedang memulai bisnisnya Harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa dipindah Demi pekerjaannya Meskipun banyak orang mengatakan Bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat Namun perlu diketahui Bahwa untuk menekmati bisnis Justru membutuhkan waktu lebih untuk belajar Memahami dan menjalankan bisnis dengan baik Jadi tidak ada istilah bisnis itu adalah yang kedua Bisnis itu harus tetap nomor satu Walaupun itu kecil-kecilan Tapi kalau misalnya kalian fokus Suatu saat kalian akan membuat bisnis yang besar dalam bidang itu Oke Kita lihat Apa sih tujuan kita berwirausaha Nah ini ya Tujuan kita berwirausaha tentu saja Untuk membuka lapangan perjalanan baru Bagi orang lain Yang membantu mereka untuk menjadi pengusaha yang mandiri Berdua menciptakan jaringan bisnis yang baru Yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya Dapat meningkatkan kecepatan hidupnya Dan juga masyarakat sekitar usaha Yang dijalankan dengan membuka lapangan kerja Dan kemudian mengeluarkan dan mengembangkan semangat lelah usaha Kepada orang lain Membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi Nah ini Selain kita untuk mendapatkan keuntungan Memiliki usaha sendiri Dia juga dapat membantu orang lain Membuka peluang kerja Demikian materi tentang berwirausaha Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua Jika materi ini bermanfaat Silahkan share, like, and comment Tengah youtube Urai Suci Semoga ibu lebih bersemangat lagi Untuk membuat materi tentang kapasitas lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian kalian Terima kasih atas perhatian kalian